Oke teman-teman, ini terlihat ya di background saya, ini cocok banget nih kalau buat jalan-jalan keluarga atau jalan-jalan bersama teman-teman ya. Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak nih, kalau hari ini kita mau jalan-jalan kemana nih? Pada siang hari ini kita akan jalan-jalan online ke Tawangmangu, Camping Ground Forestry and Traditional Attraction Reference. Dan juga tentunya atas dukungan media partner ya, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Wonderful Jateng yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Nah tentunya nanti akan kita bahas ya bersama panelis kita dari berbagai pihak. Nah senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis, untuk itu sebelum kita masuk ke sesi presentasi, izinkan saya ingin menyiapkan narasumber kita. Oke, yang pertama ya saya ingin menyiapkan Pak Parmin Sasro, selaku owner di Laupark. Oke, kalau begitu saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Parmin, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Halo, sahabat wisata, sahabat keren semua. Semua keren. Oke, semua keren. Wah terima kasih ya Pak Parmin, Wani, sedang lagi di perjalanan ya. Saya sambil ini ya, saya sambil jalan ya, nggak apa-apa ya. Oke, wah terima kasih ya Pak Parmin, sudah menyempatkan waktu ya untuk memberikan sharing kepada kita. Padahal lagi Pak Parmin, sudah nggak ada kegiatan ya, sepertinya nih ya, lagi di jalan ya. Oke, itu dia video perkenalannya. Tapi ada satu video lagi ya Pak. Oke, ini kita ada dua video yang ingin diperkenalkan untuk teman-teman. Tim boleh dipotor lagi untuk satu videonya. Oke, baik. Waktu tadi ya seharusnya videonya buat akhir presentasi ya. Mohon maaf nih saya nggak melihat briefingnya ya. Oke, tapi kalau begitu kita langsung mulai aja untuk Pak Parmin, untuk presentasinya, untuk fotonya saya sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat wisata Indonesia. Salam sehat untuk sahabat keren yang keren. Bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama piknik ya, berwisata di Tawang Mangu. Kita tahu bahwa Tawang Mangu mempunyai ikonik yaitu gunung lau, wisata gunung lau. Di sekitar Tawang Mangu, khususnya lareng gunung lau bagian barat, 3 tahun terakhir telah berkembang. Destinasi wisata tidak kurang dari sekitar 20-an wisata alam, wisata tematik, maupun wisata-wisata buatan yang lainnya. Khusus di grup Tawang Mangu, kami mengelola tiga destinasi. Yaitu Tawang Mangu sendiri, Sakurahil, dan Fonder Park. Dari Tawang Mangu sendiri, merupakan destinasi wisata alam yang konsepnya adalah 3R. 3R itu adalah rekreasi, resort, dan resto. Jadi di dalam ada rekreasi bertema, yaitu Taman Salju, atau kita menyebutnya dengan Snow Village, atau Snow Park. Taman Salju ini memang kita siapkan untuk wisata keluarga yang ramah, yang aman tentu saja, dengan menggunakan salju buatan yang dibuat dari Snow Liquid yang aman, jadi bukan busa sabun, tetapi Snow Liquid khusus yang ketika kena matapun tidak pedih dan tetap aman. Dalam Taman Rekreasi yang menjadi andalan kita adalah panorama alamnya itu sendiri. Karena sebenarnya Tawang Mangu, khususnya laring gunung lawu, itu tidak diapa-apakan, juga sudah menarik. Kami hanya menguatkan dengan konsep wisata keluarga. Jika di dalamnya ada misalkan Taman Klinsi atau Rapid Park, kemudian ada Taman Dumba, Mars on the Ship misalkan, kemudian ada Flying Folk, ada Adventure-nya cukup lengkap, ada Jeep, ada Trail, ada ATV, ada Mini Car, dan sebagainya. Itu untuk rekreasinya. Sedangkan untuk resortnya, kita cukup bervariasi mulai dari camping ground, menggunakan tenda, cottage yang berisi 2-3 orang dengan harga yang cukup terjangkau, ya 300-an ribu sudah termasuk gratis tiket masuk ke wisata dan breakfast untuk 2 orang. Kemudian ada glamping, ada super glamping, dan ada super cottage. Jadi bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang segitiga, ada yang setengah lingkaran, ada yang lingkaran penuh atau bulat penuh. Itu untuk resort-nya. Konsepnya sebenarnya glamour camping. Kemudian konsep restonya, kita mengangkat konsep resto keluarga dengan menu satara, lebih dari 130 menul dan 50 minuman. Itu yang ada di Laupa. Kemudian di Sakura Hill, sama konsepnya menggabungkan 3R, yaitu rekreasi, resort, dan resto. Hanya nuansanya adalah nuansa Jepang. Dari tamannya adalah taman Jepang. Kemudian tamannya bernuansa Jepang, karena di sana ada tanaman Sakura asli, ibad CSR Toyota Jepang. Kemudian ada onsen, ada mini onsen, air kawah yang langsung dari gunung lau, seperti ada di Jepang. Itu untuk taman rekreasinya. Sedangkan resort-nya, kita resort di tengah hutan, bentuknya adalah super camp. Super camping gitu. Mungkin kalau di gambar itu bisa dilihat, bentuknya segitiga, berada di tengah-tengah hutan. Yang aksesnya bisa menggunakan mobil sampai di halaman parkir super camp, bisa juga melalui turkanopi, membelah hutan. Kita melalui jembatan kampung. Kemudian untuk restonya, kafe-nya, kita menunya adalah menu Jepang. Yang untuk di Sakura He. Dan yang terakhir di Wonder Park, itu juga 3R, rekreasi, resort dan resto. rekreasinya lebih ke taman wonder, wonder land atau wonder park. Sedangkan resort-nya itu mulai dari camping ground, yang bisa menampung ribuan orang, bisa 500 lebih tenda. Kemudian ada Gasebo, yang hanya 200 ribu semalam. Ada Glamping, yang hanya 300 ribu semalam. Ada Cottage, yang 400 ribu per malam termasuk breakfast. Sampai dengan ada Villa. Kita ada Villa Dahlia, dan ada Villa Bugenville, yang dikenal dulu adalah Villa Sediawan Jodi. Kemudian dari tiga destinasi ini, kita linkkan, integrasikan, kolaborasi dengan dua destinasi wisata lainnya, yaitu wisata kuliner, Satelawu, dan pusat ula-ulai namanya Pakudoropo Tourism Center. Saya kira itu akan lebih efektif apabila nanti kita diskusi dan tanya-jawab lebih lanjut. Saya kira demikian, Pak Cintia Kren, waktu kami kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya, Pak Parmin. Tadi kita sudah dijelaskan ya, dengan The Lawu Park ya. Di sini juga ada onsen juga. sebelumnya kita di destinasi mana? Saya lupa, kita juga ada ya, kedatangan dari onsen ya, hotel onsen. Kita akan lanjut lagi ke narasumber kita yang kedua. Untuk narasumber kita yang kedua, ini ada Pak Pujo Santioso, selaku owner Ambun Lawu. Oke, kalau begitu, ini juga ada video perkenalan dari Pak Pujo. Untuk tim, boleh dibantu untuk diputarkan. Oke, itu dia video perkenalannya dari Pak Pujo. Boleh silakan, kita akan melanjutkan untuk mendengarkan presentasi dari Pak Pujo. Oke, yang tepat sudah tempatnya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujo, pengulauan Ambun Lawu, di mana pola buat Pak Parmin, Pak Depan, dan kita di wilayah Tawang Manjir, Jawa Tawang. Selalu untuk semuanya, para peserta dan peserta-peserta. Saya ingin menyampaikan, untuk pertama, kita berawal bagi konsep peserta area dan wisata. Beratah dari konsep peserta area dan wisata, kita menggunakan edukasi untuk penangkaran ruta, penangkaran Jumba, Jumba Etawa, Bunga Duk, dan penangkaran pusat sendiri, insya Allah untuk tahun ini akan lahir. Ruta disitu mengusung tema wisata alam, mengusung tema wisata alam, hampir sama dengan wisata-wisata lainnya, yang ada di Tawang Mangun, seperti spot-spot selfie, ada kayak ulang keceh, ada juga kayak semacam tempat peristirahatan, yaitu kamar atau jahrehus, dan yang ada dikuatannya, yang kita bikin seperti rumah di dalam ruta. Itu hanya ada beberapa, yang hampir sama dengan persekitar mobilitas, seperti laupan. Karena kita berdebatan, berkalaborasi antara, kalau tamu penginapan di laupan, kalau penuh di oper kita, kalau kita oper juga kita sampaikan, untuk menghubungi atau kita hubungkan ke laupan. Jadi, untuk teman-teman di sini, saya salun dan bangga kepada Pak Deparmin, pelaku penilaian wisata, Laupat, Bunderpat, sama Sakurahil, itu sangat luar biasa, untuk memajukan wisata di wilayah Tawang Mangun. Mungkin sebagai inspirator, inspirasi kita semua, Pak Deparmin, di dalam laupan grup itu, sangat menjadi inspirasi kita semua, karena Binyo, sebagai leader kami, sebagai leader kami. Kebetulan kita di dalam Tawang Mangun itu, terdapat juga asosiasi pengelola wisata, ekowisata Gunung Lalu. Di Trakarsai kita, sama Pak Deparmin, salah satu peningkat, ada pembendang kita. Untuk teman-teman daerah Tawang Mangun dan sekitarnya, maupun luar daerah, bila mana membutuhkan info, atau membutuhkan informasi tentang wisata, mungkin bisa menghubungi Pak Deparmin atau kita. Kebetulan Pak Deparmin dan kita itu, mengurus di APWL tersebut. Untuk wisata-wisata, saya senang sekali dengan adanya kita mempersatukan antara pengelola-pengelola wisata-pengelola, maupun dari resto, hotel, teko wisata, wisata alam, ada pun wisata-pengelola. Saya sendiri adalah pemula. Pemula artinya baru berbelut di dunia wisata itu baru dua tahun. 2020, di saat pandemi awal ada lockdown itu, kita mulai proses pembuatan gunung lau. Begitu buka bulan Juni, Juni kita buka, karena ada penuh, kita buka dengan normal, kita buka Alhamdulillah, kita sudah buka di Imbun-Imbun. Saya ingin untuk banyak potensi-potensi daerah di wilayah, sekitar kita masing-masing, itu banyak potensi yang bisa dibuat wisata. Jadi, untuk menghidupkan pariwisata, mungkin bisa dimulai dari kita sendiri, kita bisa mengajak mitra, rekanan, mitra kerja, ataupun investor, dengan cara, yaitu kita bisa bekerjasama dengan baik. Harapannya untuk di masa pandemi itu, dengan pariwisata itu, akan segera puluh ekonomi di wilayah, khususnya di tahun-tahun, Kabupaten Karanganyar. Dengan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, tiap satu dan minggu orang berkuntung di Karanganyar, harapan kita itu, ekonomi, roda ekonomi di wilayah tanggungan paranganyar itu, semakin bagus. Itu harapan kita. Untuk wisata, monggo, kita bisa bahas bareng-barek, untuk mengebaikan, demi, biar kesetaraan dalam pelayanan, fasilitas, ataupun lainnya, supaya pariwisata di Indonesia, atau khususnya di wilayah tanggungan paranganyar, semakin baik dan maju. Demikian dari saya, saya enggak usah banyak-banyak lebar, mungkin bisa di... Terima kasih. Selamat, sukses semuanya. Baik, teman-teman, bukan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kemafaran materinya, Pak Pujo. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaannya, maksudnya presentasinya, oke, presentasinya ini dari Bu Devi Susanti, selaku public relations and executive secretary dari Navajo Hotel. Wah, ini keren sekali ini ya, Bu Devi, kita akan berkenalan. Halo, selamat siang. Bu Devi, apa kabarnya? Halo, selamat siang. Oke, baik ya, Bu. Baik, Asintia, sobat keren semuanya. Selamat siang. Oke, ini ada satu video juga ya, perkenalan dari Navajo Hotel ya, Bu. Oke, kalau begitu kita tampilkan dulu. dari Bu Devi sendiri ya? Boleh. Oke, boleh silakan, Bu. Nanti langsung dimulai aja untuk presentasinya. PPT tolong dibantu oleh tim. Oke, itu dia. Oke, ini berarti langsung ke slide presentasi ya, Kak ya. Oke, ini berarti langsung ke slide presentasi ya, Kak ya. Iya, Bu, betul. Langsung dimulai aja, Bu. Baik, selamat siang, Kak Asintia dan sobat keren. Jadi, hari ini kita ber-virtual wisata ke Tawangmangu. Jadi, start the journey of Tawangmangu. Nah, Tawangmangu terletak di lereng Gunung Lawu, di mana personal lereng Gunung Lawu itu sendiri itu akan membuat setiap orang yang datang ke Tawangmangu itu terpukau dengan setiap sudut yang seakan tuh bikin mereka tuh ingin di sini lebih lama, seperti itu. Dan Gunung Lawu sendiri itu terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.